Hai cofren, soal kita kali ini berkaitan dengan materi sudut dan garis sejajar. Pada gambar di soal, diketahui ada sepasang garis sejajar, yaitu garis RS dan garis PQ. Kedua garis ini dipotong oleh garis PS, sehingga mengakibatkan terbentuk sepasang sudut yang berkedudukan dalam berseberangan, yaitu sudut RST dan sudut TPU. Kita ingat kembali bahwa, untuk sudut-sudut yang berkedudukan dalam berseberangan, nantinya akan mempunyai ukuran yang sama. Dengan kata lain, untuk sudut RST nantinya akan sama dengan sudut TPU. Pada gambar, sudah diketahui besar sudut RST adalah 40 derajat, maka nantinya untuk besar sudut TPU juga akan sama, yaitu 40 derajat. Berdasarkan informasi pada soal, kita diminta untuk menentukan berapakah besar sudut TUP. Perhatikan pada segitiga TPU di gambar, diketahui bahwa untuk ukuran PT sama dengan ukuran PU. Hal ini akan berakibat pada sudut TUP nantinya akan sama dengan sudut PTU. Kita ingat kembali, untuk sifat sudut dalam segitiga, di mana jumlahnya akan sama dengan 180 derajat. Dan jika kita terapkan sifat sudut ini pada segitiga TPU, akan berlaku untuk jumlahan antara sudut TUP ditambah dengan sudut PTU, dan ditambah dengan sudut TPU akan sama dengan 180 derajat. Karena sudut TUP dan sudut PTU mempunyai ukuran yang sama, maka untuk penjumlahan kedua sudut ini dapat kita tulis ulang menjadi 2x sudut TUP ditambah dengan besar sudut TPU, yaitu 40 derajat, akan sama dengan 180 derajat. Maka untuk 2x sudut TUP akan sama dengan 180 derajat, dikurangi 40 derajat, akan sama dengan 140 derajat. Dan untuk menentukan besar sudut TUP dapat kita peroleh dari 140 derajat dibagi 2, sehingga diperoleh hasil untuk besar sudut TUP adalah 70 derajat. Jadi dapat kita simpulkan untuk besar sudut TUP sesuai gambar di soal adalah 70 derajat. Baik, sampai jumpa di soal berikutnya.